ke Bali. Namun kali ini Ronaldo tidak untuk bermain bola, namun untuk berkampanye cinta lingkungan. Apa saja aktivitasnya? Berikut lewatannya. Cristiano Ronaldo memang sedang ada di Bali. Dalam kunjungannya ke Bali, Rabu, CR7 bertemu Presiden SBY. Tapi jangan harap mantan pemain terbaik dunia ini adu olah bola dengan Presiden SBY. Keduanya malah berpelu-pelu dan berkotor-kotor untuk menanam pohon mangrove atau bakau di kawasan hutan bakau di Telaga Wajah, Tanjung Benoa. Kepedulian Ronaldo akan kelesarian lingkungan ternyata cukup tinggi. Tanpa ragu, Ronaldo terlibat dan mendukung program penanaman sejuta pohon mangrove dan Presiden SBY pun menyambut baik kepedulian Ronaldo, sehingga mengangkatnya sebagai Duta Mangrove Bali Indonesia. Kedatangan Ronaldo sendiri ke Indonesia merupakan undangan dari Forum Peduli Mangrove Bali yang dibentuk oleh lima desa adat di Kecamatan Kuta, Badung. Demikian laporan Alfiani Sukri dari Badung, Bali. Iran bertekad memerangi penyelundupan narkobas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!